Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing Oke, kita melanjutkan video yang kemarin aku upload mengenai tentang apa itu desain by humans Untuk video kali ini, aku lebih ke teknis bagaimana cara untuk bisa menghasilkan atau mendapatkan pendapatan dari desain by humans Pastikan nanti teman-teman sudah join dulu Nanti tinggal teman-teman akses aja desain by humans Kemudian ada di sini yang merah ini ada open store Nanti teman-teman klik dan ikuti aja cara-caranya Semuanya nanti akan diarahkan oleh desain by humans Setelah sudah daftar dan sudah teregistrasi Teman-teman tinggal melakukan submit pada bagian akunnya Setelah sudah dibuka dan sudah login Nanti tampilannya seperti ini Kita tinggal add product Nah, setelah sudah add product Tampilannya akan seperti ini Sebelum lanjut, pastikan dulu Teman-teman sudah mensiapkan filenya terlebih dahulu Untuk file yang akan kita upload di desain by humans ini Itu hanya file png yang sudah transparan Dengan ukuran yang lumayan besar Sekitar 3.000 atau 4.000 piksel Supaya nanti untuk hasil cataknya pun bagus Oke, setelah sudah siapkan file transparannya Atau png-nya ini yang tidak ada background Kemudian kita akan lanjut lagi di bagian desain by humans-nya Nah, pada bagian desain by humans Di sini ada dua Apakah kita akan mendapatkan produknya di toko kita Atau kita submit pada toko Yang berkaitan dengan temanya itu adalah Yang berkaitan dengan kolaborasi Ataupun kerjasama desain by humans Dengan brand ataupun kartun dan lain sebagainya Yang akan disediakan di desain by humans-nya Jadi ketika teman-teman membikin tentang beberapa yang ada di sini Misalnya contoh tentang karakter DC Ada Superman, ada Batman, dan lain sebagainya Teman-teman tinggal upload di bagian yang DC Ketika teman-teman bikin temanya itu yang Space Jam Teman-teman tinggal uploadnya di sini Jadi mengikuti ya Nah, ketika desainnya Contoh, aku punya desain temanya Exavator Dan Exavator ini masuknya adalah tema regular ya Bukan segmented Nah, ketika temanya regular Teman-teman masuk ke bagian yang continue Yang ini Add product to my store Jadi jangan sampai terbalik Biasanya orang-orang yang suka fun art Dengan karakter-karakter yang disuka Itu bisa masuk ke bagian fanshop ini Untuk sub-bitnya gitu Tapi ketika desainnya di luar dari tema yang disediakan Juga boleh Contohnya tadi Aku sudah ada tema tentang Exavator ini Oke Pilih continue Nah, setelah itu kita tinggal add productnya Ya Nah, kita pilih Di sini sudah ada yang art print, move, dan lain sebagainya Tentunya fokus aku adalah untuk menjual produk ini Ke bagian kaos atau ke apparel Nah, kita pilih yang bagian apparel Setelah muncul Pastikan tombol ini mengarah ke bagian yang sell atau ke jual ya Kita pilih image Kemudian choose file-nya Atau bisa kita tarik file yang tadi ke bagian ini Nah, oke Tunggu prosesnya hingga selesai Oke Nah, setelah sudah Nanti teman-teman tinggal atur-atur aja Untuk bagian posisi Dan untuk bagian Warna kaos yang ingin disesuaikan dengan desainnya Nah, karena desainnya ini Tadinya aku didesain untuk kaos warna hitam Atau warna gelap Jadi, aku pilih aja yang warna hitam Kemudian yang ini warna gelap lagi Ini juga warna gelap lagi Oke, kita pilih done atau selesai Nah, setelah sudah Pilihan teman-teman adalah Apakah desain ini bisa diaplikasikan ke produk yang lain Misalnya, pengen juga desainnya dijual pada produk art print Misalnya, ya Nah, oke Kita sesuaikan dulu Sampai bawah Setelah semuanya sudah sesuai Untuk bagian ini Oke Kita pilih warnanya Tadi warna hitam Oke, kita sesuaikan Semuanya Nah, ini tidak masuk Oke 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 Lanjut Oke Nah, setelah sudah Kita pilih continue Oke 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 Slack color Nah, kita mengikuti aja Semuanya kita isi Aparelnya Jadi, hoodie, jaket Semuanya sudah kita isi Kita pilih continue Nah Kalau sudah seperti ini Tandanya File kita sudah Masuk untuk Bisa dijual di bagian aparel Nah, misalnya Gambar kita Atau desain kita Pengen kita jual juga Menjadikan produk art print Misalnya Itu boleh Kita klik aja Ya Untuk desain yang tadi Selanjutnya Setelah sudah Use this image Nah, untuk Warnanya Pastinya hitam Nah, setelah sudah Kita pilih Continue Nah, seperti itu Dari beberapa produk-produk Yang sudah dijual ini Semuanya itu memiliki Royalty-nya sendiri Teman-teman ya Jadi Royalty-nya itu Akan berbeda-beda Tergantung dari Harga jual Dari produknya tersebut Semakin harga jual Produknya mahal Nantinya Royalty yang kita dapatkan pun Akan banyak Kayak gitu Nah, untuk harga jualnya Siapa yang menentukan Yang menentukan adalah Pihak dari Desain by humans-nya sendiri Jadi, fokus kita Hanyalah Untuk submit Karya Submit karya Dan yaudah Cukup Cuma submit aja Untuk harga dan Royalty Semuanya di Urusi Dari pihak Desain by humans-nya Nah, untuk Royalty-nya Bagaimana Untuk Prosedur Atau cara Kita mendapatkan Royalty tersebut Nah, untuk Royalty-nya Akun kita Pastikan sudah Terkoneksi dengan Paypal yang aktif Akun Desain by humans Sudah terkoneksi dengan Akun Paypal yang aktif Nanti Ketika desain kita Sudah laku Dalam Penjualan produknya Nanti kita akan langsung Dibayar Dari Desain by humans-nya Ditransfer dari Desain by humans Ke Paypal kita Jadi Tidak ada istilah Kita harus menunggu Sekian dolar dulu Kita menunggu Harus sekian Ratus dolar dulu Untuk bisa Mendapatkan hasilnya Jadi ketika ada Sudah laku Walaupun cuma Laku satu Itu akan otomatis Royalty-nya akan Masuk ke Paypal kita Seperti itu Jadi lumayan Enak ya Untuk di Desain by humans Ini Oke Selanjutnya Desain tadi Aku pengen Jual juga Dalam bentuk Casing HP Oke Nah, kita pilih Yang PondCase Cari Warnanya Disesuaikan Untuk ukurannya Nah Oke Kita sesuaikan Oke Nah Setelah sudah Dikira sudah cukup Jadi semuanya ini Tidak Tidak wajib Semuanya diisi Paling Kalau aku Isinya itu Aparel Artprint PondCase Dan yang ini Moshpad Yang terakhir Karena peminatnya Lumayan Banyak Dibandingkan Untuk Produk-produk Yang lain Oke Kita Posisikan Nah Nah Setelah sudah Kita pilih Continue Setelah Setelah semuanya Sudah Berdasarkan Keinginan kita Selanjutnya Kita tinggal Pilih Yang hijau ini Ya Kita sudah Selesai Semuanya Yang kita Pengen Pilih Produknya Kita pilih Yang hijau ini Klik Nah Tinggal Kasih Untuk Judulnya Teman-teman Judulnya Tadi Tadi Tentang Exavator Operator Nah Begitu Kemudian Deskripsinya Boleh kita Samakan Saja Nah Untuk Tag-nya Ini Adalah Hal-hal Yang berkaitan Dengan Exavator Kita bisa Kasih Tag Exavator Nah Jadi Yang berkaitan Dengan Exavator Ini Teman-teman Oke Oke Nah Setelah dirasa Sudah cukup Kita Tinggal Kasih Untuk Kategorinya Sesuai Dengan Tema Desainnya Ini kan Transportasi Kita Masuk Ke Truck Aja Oke Misalnya Tambah Kategori Lain Boleh Juga Misalnya Games No Kita Pilih Yang Transportasi Lagi Sepertinya Sudah Cukup Oke Setelah Setelah Semuanya Sudah Diisi Kita Pilih Yang Capchanya Ini Saya Bukan Robot Kita Pilih Dan Save Product Nah Oke Tunggu Berapa Saat Dan Nantinya Produk Kita Akan Otomatis Ter Publish Seperti ini Nah Ini kan Sudah Muncul Untuk Produk Yang Kita Jual Di Desain Nanti Tinggal Menunggu Untuk Desain Kita Apakah Laku Atau Tidaknya Ketika Laku Dan Ada Yang Beli Otomatis Dari Penjualan Produknya Yang Menggunakan Desain Kita Kita Akan Mendapatkan Royalty Yang Dikirim Melalui Paypal Seperti Itu Oke Nah Ini Asetnya Baru Satu Karena Aku Juga Baru Upload Disini Walaupun Join Akunnya Sudah Lumayan Lama Dari Tahun 2021 Aku Baru Upload Lagi Untuk Filenya Seperti Itu Jadi Cukup Bisa Dibengerti Caranya Mudah Teman Teman Tinggal Lakukan Hal Yang Jadi Nantinya Ketika Sudah Upload 500 Desain Sudah Tidak Bisa Upload Lagi Di Desain By Humans Ketika Sudah Mencapai 500 Nah Bisa Upload Lagi Dengan Catatan Kita Hapus Desain Desain Yang Sebelumnya Yang Sudah Pernah Kita Upload Di Desain By Humans Yang Mungkin Desain Tersebut Tidak Laku Sama Sekali Kita Ganti Dengan Desain Yang Baru Intinya Tidak Boleh Lebih Dari 500 Atau Ketika Kita Sudah Mencapai 500 Dan Ingin Menambahkan Desain Baru Harus Menghapus Desain Yang Lama Seperti Itu Oke Nah Itu Aja Yang Bisa Aku Bahas Di Desain By Humans Atau Di Situs Kategori Print On Demand Ini Ketika Teman Teman Ada Pertanyaan Atau Ada Hal Yang Disampaikan Bingung Tentang Cara Bermain Di Desain By Humans Teman Teman Bisa Ketikan Di Kolom Komentar Aja Kita Diskusi Di Sana Ya Oke Itu Aja Dulu Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya Terima Terima Terima